Halo para zoner, balik lagi di channel zoner ready dan seperti biasa kita akan memberikan semua informasi buat kamu So, sebelum lanjut, dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video ini ya guys Ya kalau masa lalu adalah masa-masa yang indah ya guys, dimana kita merasa bebas dan tidak ada beban dalam hidup Seolah-olah itu dunia hari ini dan esok adalah milik kita tuh Ya begitu juga dengan segala kebiasaan saat kita kecil nih guys Jika dulu kita bermain dengan kegiatan yang selalu mengandung edukasi, maka lain halnya dengan sekarang Dimana anak-anak sampai ke orang dewasa jaman sekarang tuh lebih banyak menghabiskan masa senggangnya dengan gadget guys Ya untuk bernostaldi dengan masa lalu nih guys, cedutin kalian kangen pastinya Check this out 7 permainan jadul era 90-an yang bikin kamu kangen 1. Meringam Bambu Nah, bagi kamu yang lahir di tahun 90-an mungkin masih ingat dengan permainan jadul yang kini sudah jarang ditemui nih guys Yaitu di era tahun 90-an permainan ini menjadi sangat digemari terutama saat memasuki bulan puasa dan liburan sekolah Yaitu meriam bambu Nah, meriam bambu terbuat dari bambu berukuran panjang sekitar 2,5 meter Biasanya ada 3 ruas bambu sepanjang 2,5 meter itu kemudian dibobok Dan ruas bambu yang berada di debannya dan sedikit gelubangi di bagian bambu paling bawah untuk mengisi minyak dan menyiapkan sumbu Setelah itu, tinggal nyalain api dan masukin ke sumbu deh Akhirnya jadi meriam bambu Hehehe Bahkan, bakarnya pun selain menggunakan minyak tanah, ada juga yang menggunakan karabit agar meriam ini bersuara kencang ketika sumbu disurut oleh api Namun saat ini minyak tanah sudah terbilang langkai di Indonesia nih guys Harganya pun melambung sehingga belakangan ini sudah tidak terlihat lagi anak-anak memainkan permainan tradisional yang satu ini Next, permainan kelereng Ya, jenis permainan kelereng atau gundu ini sangat populir dimainkan oleh anak-anak laki-laki saat pulang sekolah maupun saat sore hari nih guys biasanya Nah, permainan ini dimainkan di sebuah halaman yang alasnya masih tanah sehingga mempermudah menyusun kelereng untuk dibidik oleh para permainnya tuh guys Bentuk kelereng ini bulat menyerupai bola namun terbuat dari kacar tuh Siapa yang pernah ngalamin, heyo Next, permainan lompat karet Ya, permainan karet biasanya paling sering dimanginkan oleh para wanita di tahun 90an tuh guys Namun tidak jarang juga tuh anak-anak laki-laki juga ikut nimrung dalam permainan lompat karet yang satu ini Ya, permainan lompat karet ini menggunakan karet gelang yang disusun memanjang hingga mencapai 2-3 meter tuh guys Nah, serunya tuh ketinggian permainan ini dilakukan secara bertahap Dari mulai paling bawah hingga paling tinggi dengan sebutan merdeka Waduh-waduh, seru ya Namun saat tahapan karet dalam posisi merdeka ini jarang sekali berhasil tuh guys melompatinya Sehingga mereka harus bergantian menjaga penggantinya temannya yang memegang karet Uh, seru banget tuh Siapa yang pernah ngalamin, heyo Next, yang keempat, Tajos Ya, permainan yang satu ini sedikit berbeda nih guys Memainkan ini harus membeli ciki yang berhadiah Tajos Ya, Tajos ini semacam lembaran plastik yang ada lubang di bagian pinggirnya agar bisa disusun guys Nah, saat disusun bisa berbentuk apapun yang kita mau Seperti robot, motor, hingga topi Wah, edukasi banget ya Namun ada juga yang dimainkan dengan cara diadu atau ditos pakai tangan Nah, jika Tajosnya berbalik ke belakang Maka dia adalah yang kalah dan harus memberikan Tajosnya kepada si pemenang Uh, seru banget ya masa-masa kecil kita Next, yang kelima Tamiya Ya, dulu anak laki-laki tahun 90-an pasti masih ingat dengan mobil-mobil yang kecil yang menggunakan dinamo dan baterai sebagai penggeraknya nih guys Permain ini cukup menjadi legenda dalam permainan tempo dulu bagi para lelaki di saat itu Nah, sebab selain beradu cepat perlintesan Juga memodifikasi agar mobilnya Tamiya tuh terlihat garang dan juga cepat balap-balapan Waduh Nah, walaupun track digunakan hanya putaran-putaran saja Namun permainan ini membuat kita seringkali lupa waktu tuh pada saat itu Bener gak tuh? Next, punya gener, Jimbo Ya, permainan Jimbo ini harganya memang tergolong mahal saat itu guys Sehingga hanya dimiliki oleh sebagian anak saja Namun, dalam Jimbo ini ada beberapa permainan seperti Tetris hingga Tank layaknya peperangan Namun, permainan Tetris inilah yang paling banyak pemilatnya untuk memainkan permainan ini Kadang, ada juga pedagang yang datang ke sekolah SD tuh untuk menyewakan Jimbo Saksiswa sedang beristirahat dengan ujung Jimbo terikat kali dari tidak dibawa Lari nih oleh anak sih penyewa tersebut Ada-ada aja ya sih pedagang Next, yang ketujuh yang terakhir nih BP atau bongkar pasang Ya, permainan ini sangat menggila dan hits banget di kalangan perempuan tahun 90an tuh guys Permainan bongkar pasang biasa disebut BP Nah, ini terbuat dari kertas yang berisi gambar-gambar orang-orangan Beserta bangku, aksesoris, dan lain-lainnya tuh guys Bahkan saat dimainkan, permainan ini layaknya seperti dalam kehidupan yang memiliki rumah Yang terbuat dari kardus atau bungkus rokok Nah, yang disusun berbias Tokoh dan permainan BP ini pun bermacam-macam tuh guys Nah, gimana guys? Udah bernostalgia belum nih sama masa lalu? Tapi tetap mumpuan ya Nah, itu dia guys 7 permainan jadul RS 90an yang bikin kamu kangen Tapi, jangan lupa subscribe, like, dan komen bawang ini See you next video in Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax